Intro Karena Bapak mengadakan, mengadakannya Ya di mayoritas agama Islam Disini Islam semua Kalau dua ilmu apa? 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 Apa gini Pak? Kori Pak, kasihlah kita ini apa Pak Kita kan masa kita nggak bisa berdoa Kenapa? Di Puri aja kita kan jelas Bapak-bapak Di Puri itu harus masuk kontraknya Kalau di Puri kita kan ada masalah Kalau kamu berdoa disana ngontrak Kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini Kalau aku itu tadi uang jalanan loh Hei! Wanyak loh Uang jalanan Apa yang ngapain tuh? Apa itu uang jalanan? Penindasan terhadap kebebasan beragama Menjadi masalah serius yang harus mendapat perhatian dari semua pihak Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki keragaman Dalam banyak kejadian Kelompok mayoritas melakukan penindasan terhadap kelompok minoritas Bahkan Dalam kasus terbaru Aktor pelaku penindasan itu justru adalah pemerintah daerah yang mengatasnamakan peraturan Misalnya Misalnya dalam kasus intoleransi terbaru di Tangerang, Bantan Betapa sulitnya nasib komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang Yang sudah hampir 30 tahun mengalami kesulitan Dalam mendirikan gereja sebagai tempat ibadah mereka Kita patut heran dan kecewa dengan sikap beberapa kelompok Islam yang tidak mendukung keberadaan umat Kristen untuk beribadah Faktanya beberapa kelompok ini bahkan aktif mengganggu dan menghalangi pembangunan gereja Fenomena ini sebenarnya tidak mewakili sikap mayoritas umat Islam di Indonesia Karena pelakunya adalah kelompok minoritas di dalam agama Islam yang terbentuk dalam organisasi keagamaan Keberadaan kelompok-kelompok seperti ini menjadi ancaman bagi kehidupan beragama yang damai Bahkan nama Islam secara keseluruhan menjadi tercoreng Padahal mayoritas umat Islam di Indonesia pada dasarnya toleran Komunitas umat Kristen Thessalonica di Kabupaten Tangerang adalah contoh nyata Betapa sulitnya bagi minoritas agama untuk menjalankan hak-hak mereka secara bebas Sejak awal berdirinya komunitas ini telah berjuang keras untuk menjalankan ibadah mereka Mulai dari melakukan ibadah mingguan di rumah-rumah hingga mendapatkan izin sementara untuk ibadah di lokasi tertentu Komunitas Kristen di Kabupaten Tangerang, Bantan hampir 30 tahun tidak bisa memiliki gereja sebagai tempat ibadah mereka Mereka bermukim di Kompleks Mutiara Garuda, Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang Jumlah anggota komunitasnya sekitar 100 orang Mereka sudah mulai melakukan ibadah minggu dari rumah ke rumah sejak April 1995 Pada 1997, Kepala Desa bahkan memberikan izin kepada warga Nasrani di komplek tersebut Untuk secara rutin melaksanakan ibadah di dua rumah di Blok A2 Namun masalah muncul pada tahun 2008 ketika kelompok-kelompok yang menentang keberadaan gereja mulai mengajukan protes dan memaksa pemerintah setempat untuk menghentikan kegiatan ibadah Kristen di beberapa lokasi Alasan yang mereka kemukakan seperti potensi pemerintahan atau alasan lain yang tidak beralasan Orang-orang itu pada dasarnya hanya tidak suka pada kelompok di luar mereka Sehingga mereka menganggap kelompok yang berbeda itu adalah sebuah ancaman Puncak dari kesulitan ini terjadi pada insiden penggerudukan pada perayaan pascah 31 Maret 2024 Yang dilakukan oleh massa yang tidak berasal dari komunitas sekitar Mereka melakukan intimidasi yang sangat mengancam Termasuk mengancam untuk membakar gedung tempat ibadah dan melakukan kekerasan fisik terhadap anggota jemaat Bahkan yang masih anak-anak Reaksi keras dan negatif dari sejumlah tokoh agama dan masyarakat terhadap rencana pembangunan gereja oleh komunitas Kristen Menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk dialog dan pemahaman antarumat beragama di Indonesia Penolakan terhadap pembangunan gereja dengan alasan yang tidak masuk akal Seperti potensi pemerintahan tidak hanya tidak beralasan Tetapi juga bertentangan dengan semangat persatuan dan toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi di negara kita ini Pemerintah memiliki peran penting untuk melindungi hak setiap warga negara Untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa takut atau tekanan dari pihak lain Negara harus hadir untuk menjaga keamanan dan keadilan bagi semua warganya Tanpa memandang agama atau keyakinan apapun Pemerintah tidak boleh takut dengan tekanan karena menjalankan konstitusi adalah kewajiban Jika konstitusi tidak dijalankan maka itu mengkhianati cita-cita pendiri bangsa yang ingin membangun satu negara Satu untuk semua Para pemuka agama lainnya juga harus turun tangan untuk mengedepankan dialog dan toleransi antarumat beragama Kita semua sebagai warga Indonesia harus bersatu dan saling mendukung dalam menjaga keberagaman dan kebebasan beragama Sebagai bagian dari identitas kita sebagai bangsa yang besar Dengan mengakhiri penindasan terhadap minoritas agama Kita bukan hanya membangun masyarakat yang lebih harmonis Tetapi juga mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal Mari bersama-sama kita teguh dalam menjaga kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan yang ada Tindakan intoleransi adalah musuh semua agama Umat Islam sendiri juga harus memberikan perlawanan terhadap ormas keagamaan yang bertindak intoleran atas nama Islam Karena faktanya mayoritas umat Islam di Indonesia itu toleran Semoga saja pemerintah dan aparat hukum berani bertindak tegas dalam menjaga konstitusi Serta memastikan hak kelompok minoritas untuk beribadah secara bebas terpenuhi Karena Bapak mengadakan, mengadakannya di mayoritas agama Islam Di sini Islam semua Alat 2-1 Alat 2-1 Alat 2-1 Kasi kita ini apa-apa Masa kita tidak bisa berdoa Kenapa tidak bisa berdoa